Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Tujuan seseorang mengunci chat di WhatsApp sudah pasti untuk menjaga supaya isi chat tersebut tidak bisa dilihat oleh orang lain. Nah, buat kalian yang belum mengetahui hal apa saja yang akan terjadi ketika kita mengunci chat WhatsApp, di sini saya share informasinya untuk kalian semua. Oke, untuk yang pertama adalah menyembunyikan chat yang terkunci. Nah, untuk menyembunyikan supaya tidak ada tulisan chat terkunci seperti ini, caranya sangat mudah. Nah, pertama kita buka untuk chat terkunci, kemudian buka menggunakan sidik jari. Nah, setelah terbuka seperti ini, untuk menyembunyikannya, klik titik 3 yang ada di atas, pilih penganturan kunci chat, lalu sembunyikan chat terkunci. Nah, di sini kita buat untuk kodenya ya. Di sini saya sudah membuat untuk kodenya, lalu gunakan kode rahasia. Masukkan kode rahasianya, dan selesai. Sekarang untuk chat yang disembunyikan tidak akan tampil lagi di sini. Jadi orang lain yang melihat chat kita tidak akan mengetahui bahwa di sini ada chat yang disembunyikan. Untuk membukanya, tinggal kita masukkan saja kode yang sudah kita buat di kolom pencarian, dan chat yang terkunci tersebut akan ditampilkan dan bisa dibuka. Kemudian hal yang kedua yang mungkin belum kita ketahui adalah, ketika chat dikunci di perangkat utama, untuk chat yang disembunyikan akan tetap muncul pada perangkat yang ditautkan. Contoh di sini, SK15 sudah dikunci ya, dan disembunyikan, di sini sudah tidak kelihatan SK15, tetapi untuk di perangkat tertaut, di sini akan kelihatan. Nah ini dia. Ini untuk perangkat tertaut yang terhubung ke akun WhatsApp ini. Walaupun di sini sudah sembunyikan, di sini tetap saja muncul ya. Jadi kalian berhati-hati, kalau misalnya menyambungkan beberapa akun WhatsApp ke HP lain, chat yang disembunyikan atau dikunci akan tetap muncul di sini. Kemudian hal yang ketiga, ketika kita mengunci chat di WhatsApp, untuk nama kontak dari chat yang kita sembunyikan akan tetap muncul pada daftar kontak. Contoh untuk nama kontak yang disembunyikan akan tetap muncul di sini. Ini dia. Di sini untuk kontak SK15 sudah saya kunci dan sudah saya sembunyikan. Tetapi pada kenyataannya, pada daftar kontak masih saja bisa ditemukan. Jadi tidak 100% aman ya. Walaupun di sini terkunci, tetapi untuk daftar kontaknya masih saja kelihatan. Kemudian hal yang keempat, ketika kita mengunci chat WhatsApp, maka orang lain yang mengetahui pola HP kita ataupun sandi layar HP kita akan bisa membukanya. Karena jika seorang tidak bisa membukanya menggunakan sidik jari, dia bisa menggunakan pola ya. Kalau misalnya dia tahu untuk pola HP kita. Jadi tidak 100% aman tentunya ya. Karena untuk chat masih bisa dibuka dengan pola ataupun dengan sandi layar. Oke teman-teman, itu dia informasi seputar penguncian chat di WhatsApp yang mungkin kalian belum mengetahui. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.